Seci terus menggulirkan perhatiannya kepada sesama dengan berbagi makanan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini sedikit dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi dalam kebutuhan pangan. Program Seci Peduli Seci Berbagi yang telah diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia, kini hadir di kota Pekanbaru. Gerakan kepedulian untuk membantu pelaku UMKM ini menggandeng beberapa pemerintah setempat dalam pelaksanaannya. Selama 10 hari setiap Senin hingga Jumat, mulai 20 September hingga 1 Oktober 2021 lalu, sebanyak 100 kotak makanan vegetarian dibagikan setiap harinya dengan total sebanyak 1.000 kotak. Kayaknya ini kegiatan sangat bagus, karena kita bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar kondisi ekonominya yang lagi membutuhkan perhatian dari kita. Selama 10 hari kita akan bagikan 1.000 paket, berarti 1 hari 100 paket. Kegiatan ini pun disambut baik oleh Lurah Padang Bulan, Yesis Artika. Diharapkan melalui adanya kegiatan ini, dapat menjadi semangat serta mendorong pemulihan ekonomi para pedagang kecil yang terdampak khususnya di wilayah Pekanbaru. Kita kan tahu biasanya kan kalau berbagi yaudah berbagi aja nasi kotak segala macam, kalau ini tidak matang dalam segala hal, baik dalam masaknya, diperhatikan hijinnya, hijin sanitasinya. Jadi sehingga warga yang menerimanya juga sehat. Membantu, membantu orang yang biasa punya mata pecah harian, buka warung nasi atau buka catering. Karena pandemi ini, mereka punya pendapatan sangat merosot. Pesanan yang kita berikan itu secara materi akan menghasilkan bagi mereka. Semoga dengan ada tambahan pendapatan ini, mereka ini bisa rekondisi lagi ya. Salah satu pelaku UMKM yang merasakan adanya cinta kasih dari relawan seci, yakni Sri Baru Nawati, atau yang akrab di Sapa Beti. Sehari-hari, ia menerima pesanan makanan untuk berbagai acara. Namun sejak pandemi ini, ia mengaku sangat sepi pembeli. Hal yang sama juga turut dirasakan oleh Nur Hayati. Setahun belakangan, warung nasi miliknya terpaksa harus tutup karena imbas pandemi COVID-19. Kalau tutupnya itu hampir setahun lah. Tapi sering ada yang pesan gitu aja. Kalau tutup total, kadang jualan pun dia nggak dapatkan. Sikit, jadi nggak tekor dia nggak dapat untung. Jadi bagus, di burlah sementara. Bagi mereka, bantuan yang didapat melalui program ini tidak hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan materi saja, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi dan silaturahmi kepada sesama yang membutuhkan. Saya mengucapkan terima kasih ini ya, cuci peduli ini memberikan kepedulian gitu ya. Terima kasih lah, semoga semakin banyak orang-orang yang mau peduli, terutama sama orang-orang yang memang kesulitannya karena COVID ini. Selain membagikan makanan kepada para pelaku UMKM, Seci Pekanbaru juga melakukan bakti sosial dengan menyalurkan 300 karung beras bagi nelayan dan buruh di pesisir Sungai Siak Pekanbaru pada 5 Oktober 2021 lalu. Bersama Dit Polairut Pol Dariau, Relawan Seci terjun langsung untuk menyalurkan beras cinta kasih langsung ke perahu para nelayan. Semangat cinta kasih yang dihantarkan Relawan Seci dan pihak lainnya diharapkan dapat menjadi obat duka di tengah situasi pandemi saat ini. Tim Liputan, Seci Pekanbaru